Seng suara mamang Horror-horror yang aku mainkan itu karakternya itu nanggung gitu Dan ini aku dikasih kesempatan sebagai toko sentral Yang punya lapisan-lapisan layer-layer emosi yang bisa dimainkan Dan menurut Kinoi ini kesempatan buat aku untuk nunjukin gitu Makanya aku ambil proyek ini Tontonan itu perlu Tapi menyeimbangkan antara satu karakter dengan yang lain itu yang menjadi PR gitu Ketika si bapak itu hadir sebagai karakter yang seperti ini Apakah nyambung dengan dua anak dan ibunya gitu dan istrinya gitu Karakter si bapak mah kompleks banget lah Seorang bapak yang baik banget yang punya cita-cita Yang luhur, yang pengen keluarganya bahagia, anaknya sukses Tanpa ada beban sama sekali Yang berangkat dari materi Semua bisa diwujudkan Itu dasarnya si bapak Tanpa dia sadari, dia menghalalkan segala cara Salah satunya dengan pesugihan Orangnya asik banget Nggak ada batasan gitu Dia lepas gitu Dia menutupi kelemahannya dengan bahasa Thailandnya gitu Dan enak dia aja ngobrol Kocak Dan ya terbuka gitu Wah kalau wafda mah emang udah kena lama ya Dan sama-sama Sumatera juga Jadi komunikasi nggak ada hambatan sama sekali Jadi apapun yang ingin kita bangun aku yakin sih Wafda juga orangnya sangat terbuka Wah kinar lagi dari pertama aku film 2004 itu emang sama dia gitu Dan udah pernah juga main bareng Dia jadi istri aku gitu Aku rasa si aman ya Pemain-pemain disini Ada yang sudah kenal Ada juga yang belum kenal Namun Kurasa Komunikasi nggak ada masalah Itu sih yang penting Menurut aku salah ya Kalau aku ya Kalau Riefnu ditanya Goblok aja sih orang melakukan pesugihan Berarti nggak ada upaya Untuk dia menjadi manusia yang baik Tidak ada kepercayaan dia kepada Allah Tidak ada kepercayaan dia kepada keluarga Dia juga dirinya dan orang-orang yang dia sayang Jadi kalau dia melakukan dan meminta jalan ke iblis Maka dia adalah bagian dari iblis Itu kalau aku Wacom Jajah Terima kasih.